Nah membangun keyakinan ini penting karena uprusannya dengan iman makanya yang kropos imannya gak yakin-yakin, bingung terus jangan sampai kita ini merasa terpuruk terus Anda mau bicara tentang sengsara kalau pamer sengsara saya pamerin sengsara yang paling daftat Imam Nawawi yang selama ini ilmunya disebut-sebut kalau mau ngomong masalah sengsara-sengsaraan ayo Imam Nawawi itu gak punya apa-apa makannya itu hanya sekali hanya kormatika sama air putih, itu pun kalau ada setiap hari beliau puasa karena gak punya apa-apa puasa bukanya pakai air putih sahurnya pakai air putih, sengaja makan yang berisi itu berapa? habis sholat isya mau sengsara-sengsaraan Imam Ali bin Abi Talib pernah tiga hari tiga malam bersama istri beliau dan putra-putra beliau Hasan Hussein Saidina Hasan Hussein tidak makan tiga hari tiga malam saya ingin tanya angkat tangan yang pernah tidak makan tiga hari tiga malam tidak ada apakah mengurangi kemuliaan Imam Ali dan beliau bahagia menikmati itu semuanya dan ternyata diberi kabar gembira beliau sebagai ahli surga minal asra'al mubashyari na bil jannati jadi saat kita punya kekurangan di uji ulal dekat kekurangan ada contohnya Saidina Imam Ali bin Abi Talib kalau ternyata anda termasuk orang yang diberi Allah kekayaan ada contohnya tidak akan merubah perilakunya Saidina Abdurrahman bin Auf orang kaya jadi jangan sampai dunia itu menjadi ukuran kedekatan menjadikan ukuran menjadi kamu khusuk tidak khusuk baik ada dunia atau tidak ada dunia hendaknya kita selalu dengan Allah Saidina Abdurrahman bin Auf itu di uji beda dengan yang lainnya jadi sahabat nabi macam-macam ada yang fakir seperti Ammar bin Yasir Bilal bin Rabah itu segala serba kekurangan Abu Hurairah Abu Hurairah itu sering kelaparan kalau kelaparan duduk depan pintu begitu barangkali ada rizki Saidina Umar lewat tidak mengerti Saidina Umar Os Abu Bakar lewat nabi lewat wah ini kelaparan nih orang dipanggil dan ajak ke rumah Saidina Abi Hurairah ashabus suffah dia sangat fakir dan sangat fakir maka dia tidak mau rugi dengan kefakirannya jadi tidak mau kalau di dunia itu fakir lalu di akhirat fakir maka dia hibahkan waktunya untuk duduk dengan nabi hanya 17 bulan ternyata bisa merangkum ribuan hadis nabi SAW maka termasuk maka termasuk termasuk orang yang paling banyak meriwatkan hadis adalah Abu Hurairah 17 bulan melazimi nabi bayangkan dia ngerti saya fakir saya tidak mau di akhirat fakir maka dia duduk ashabus suffah itu ini masjid berseberangan begitu dekat gitu kayak di lingkungan masjid ada dibuatkan oleh Rasulullah tempat jadi dia selalu melazimi nabi makanya hadisnya banyak beliau ini kalau pamir sengsara itu cerita sengsara yang kaya saya tidak Abdurrahman bin Auf lihat bahkan saya Abdurrahman itu diuji diuji dengan kemudahan dalam usaha berbisnis sampai beliau berkata saya itu bingung ibaratnya saya itu kalau buka bongkahan tanah akan keluar emas buka usaha apa saja jadi duit itu Abdurrahman bin Auf bingung jadi buka apa saja orang jualan itu tidak laku kalau dia yang jualan jadi laku itu Abdurrahman bin Auf tapi dia termasuk minal Asru al-Mubashari Nabil Jannati juga salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira oleh Allah masuk surga karena apa dia dengan kekayaannya tidak pernah lupa kepada Allah bahkan langsung jajikan sampai suatu ketika mendengar berita dari Nabi orang kaya itu terlambat masuk surga dengar orang kaya terlambat masuk surga saya terlambat iya bagaimana saya akan cepat masuk surga kenapa saya kaya kamu biar cepat masuk surga dengan duniamu dengan kekayaanmu lalu berkata hari ini akan aku gunakan kekayaanmu untuk masuk surga menjadi orang paling dermawan saat itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati